Terima kasih. Apakah saudara bersedia yang disumpah berdasarkan agama saudara gemiat? Selanjutnya ikuti kata-kata sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai angkota Dewan Perwakilan Raya Daerah Kabupaten Cami. Sebagai angkota DPRD Kabupaten Cami. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan perperloman pada Pancasila. Dan undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 19 Fatima. Tahun 19 Fatima. Bahwa saya. Dalam menjalankan kewajiban. Dalam menjalankan kewajiban. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan. Serta mengutamakan. Kementerian bangsa dan negara. Kementerian bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi. Daripada kepentingan pribadi. Seseorang. Dan atau golongan. Dan atau golongan. Bahwa saya Akan memperjuangkan Aspirasi rakyat yang saya wakili Aspirasi rakyat yang saya wakili Untuk mewujudkan Tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Demi kepentingan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Penandatangan selanjutnya Rohan Yawa Penandatangan berikutnya Ketua DPRD Pakupaten Uci Amas Ya penandatangan Saya bisa menjalankan amanah Yang telah di Ketua DPRD Saya Allah SWT Bagi masyarakat Di DAPIL saya Saya bisa menggunakan tugas dan amanah Dan juga Mata-mata toanya Kepada media rumah Dan saya bisa menjalankan Antara-mata saya Bukan ada kesalahan Yang diingatkan juga Karena kontrol media ini Sangat berguna dan berhaknya Bapak terkini Bapak terkini Bapak terkini Bapak terkini Apa tambahnya Tidak pidana Yaitu bagian dan kepolisian Dan itu Lagi berjalan Dan bisa tabah Saya Menginginkan itu Ya Berdamai lah Karena Kedamaian keluarga itu Sangat cindah Mudah-mudahan Bisa tercapai Itu semua Dan komisi apa yang Bapak Tempatin Nah itu dia Kalau langkah selanjutnya Tadi Saya mendengar sendiri Bahwa saya akan duduk dulu Di komisi 1 Dan saya akan masuk dulu Dan akan saya pelajari Apa bagian di komisi A itu Setelah itu Saya memahami dulu Dan mempelajari Apa yang harus saya lakukan Dan pergunakan Yang tentunya Saya harus Mewakili rakyat Kabupaten Jamis Khususnya di Satu saya Untuk kedepannya Khususnya dengan Kalangan media Bapak siap Kalau ada perihal Untuk PES Untuk apa Tadi sudah saya katakan Bahwa media itu Sangat berguna Media itu Sangat fungsi kontrolnya Sangat kuat Dan saya Kalau kepada rekan-rekan media Kalau memang Ada salah jalan Atau apa Silahkan ditegur Atau dinyatkan Atau kan seperti apapun Masukkan-masukkan Ayatkan Mengenai Kaum disabilitas Untuk Keseketaraan Dalam kehidupan Sehari-hari Juga NPCI Sebagai Mitra sejarah Dengan Koni bagaimana Komentarnya Itu karena Memang ada suatu Organisasi yang saya pegang Di Provinsi Jawa Barat Yaitu NPCI Tentunya Hati-hati disabilitas Dan insya Allah Itu titulan saya Dan saya akan Insya Allah juga Akan mewakili mereka Di Kebupaten Jamis ini Dan saya alhamdulillah Telah menganggap NPCI Yang mungkin terpelantikan Itu tanggal 22 Di Batal Tiara Mereka mereka semua Bisa datang Bisa hadir Menyaksikan pelantikan NPCI Yang memang Olahradanya Kaum disabilitas Di Kebupaten Jamis Pak Dipan sendiri Sudah lama Pak? Saya Dipan sudah lama Menjadi kadar Dan kemarin Ikut Partisipasi Ikut Perlombaan Sekitar 1 tahun Dipan sendiri Sebagai apa? Anggota? Enggak saya anggota Jadi semua Itu adalah Yang orang Berinvestasi Bukan karena Dia disabilit Tapi memang Karena perkuatan Dan gantungnya Serta bikinannya Dan terbukti Sekarang Saudara Subriat Agumilat Dalam waktu singkat Sudah bisa Dilantik lah Dan proses Subriatnya Tergolong Sangat cepat Kita lihat Banyak beberapa bulan Mulai dari DPD Terus Balik ke Kabupaten Bupati Dibendur Balik lagi ke sini Alhamdulillah Semua lancar Dan hari ini Dilantik Selamat untuk Bapak Subriat Mengenai Keluarga besar Disabilitas Kan luar biasa Jumlahnya Di Kabupaten Ciamis Juga Provinsi Jawa Barat Dan semuanya Malah saya Indonesia Malah semuanya Ikut gembira Ada wakilnya Di Ciamis Menjadi anggota Bagaimana Komentan Yang paling gembira Bukan mereka yang Disabilitas Yang paling gembira Saya Karena saya pun Maju Bisa terpilih Juga dibantu Oleh mereka Artinya apa Bahwa Kebahagiaan mereka Itu juga Kebahagiaan kita Semua Dan Alhamdulillah Kalau dengan Dilantiknya Pak Subriat Nakumilar Ini bisa memberikan Kebahagiaan Dan tolong Selanjutnya Terus didukung Pak Subriat Nakumilar Ini karena Sebagai cerminan Untuk Kaum Disabilitas Bahwa Mereka itu Kalau diberi kesempatan Juga bisa Terakhir Ini kan PAW dari Indikasi Di keluarganya Kurang harmonis Dan semoga Hal itu tidak terjadi Di keluar besar Khususnya Anggota Dewan Bagaimana pendapatnya? Ya Kalau urusan internal Rumah tangga Masing-masing Kita gak bisa Komentar Tapi yang jelas Sudah masuk Di ranah hukum Kita percaya Akan ajak Ke Aparat hukum Dan saya Berharap Bukan hanya Untuk keluarga Besarpan Juga untuk Keluarga saya Pribadi Juga semuanya Semuanya Lantar-lantar saja Jadi maksudnya Figur Sosok anggota Dewan Harus jadi Tau ladan Di rumah Di lingkungan Dan di Sekitar itu Terima kasih Itu Sudah Protab Dasar Sebagai anggota Dewan Oke Sudah mau dipanggil masuk Siap Sosok anggota Dewan Sosok anggota Dewan Sosok anggota Dewan